PEDANGDUT FIA FALEN CURHAT Pedangdut Fia Falen curhat sedang menderita beberapa penyakit yang akhirnya berpengaruh pada penampilannya. Penyanyi 26 tahun ini mengungkapkan hal itu pada kolom komentar untuk membalas kritikan netizen. Screenshot balasan Fia Falen itu pun kemudian diunggah akun Instagram at EGTimen pada Senin, tanggal 27 Agustus tahun 2018. Awalnya seorang netizen mengkritik soal suara Fia Falen yang dianggap sudah tidak sebagus dahulu. Tak hanya suara, bentuk badan pelantun sayang ini juga tak luput dari sorotan netizen itu. Bagus suara yang dulu daripada yang sekarang dan bodinya juga bagus yang dulu, sekarang dah kayak emak-emak gak bagus, masih perawan gemuk. Turun indung berat badannya. Siapa tahu fotoalnya juga kembali bagus kayak dulu lagi at Fia Falen, komentar seorang netizen. Fia Falen pun terpaksa harus membeberkan fakta soal dua penyakit yang sedang dideritanya saat ini. Ada radang tenggorokan yang sudah parah dan ma'akut, dua penyakitnya ini akhirnya berpengaruh pada suara serta tubuhnya. Terima kasih, kata kritikannya. Kalau soal suara memang ada perubahan karena radang saya sudah parah dan harus dioperasi. Cuma saya takut kalau dioperasi. Soal badan saya masih berusaha semampu saya buat nurunin karena saya punya ma'akut, jadi kurang bisa maksimal dietnya. Jawab Fia Falen. Ambruk di panggung. Fia Falen pernah pingsan di atas panggung beberapa waktu lalu. Fia Falen saat itu ambruk karena kondisinya kurang sehat. Menurutnya saat itu ia sedang diet dan belum makan sama sekali. Diet yang dilakukan Fia Falen ini karena ia merasa tubuhnya sudah mulai berisi. Sayangnya, Fia melakukan diet ekstrim karena memutuskan tidak makan dan hanya minum saja. Itu yang menyebabkan kondisinya melemah dan mengalami darah rendah. Bahas keperawanan, saking seringnya dikritik netizen karena badannya yang berisi. Bahkan gara-gara itu Fia Falen dianggap tidak perawat. Punya pernah mencurahkan isi hatinya dan bicara soal keperawanan lewat Instagram story-nya. Fia Falen menyoroti keadaan saat ini yang sering mengaitkan badan berisi dengan tidak perawat. Miris banget zaman sekarang keperawanan hanya dinilai dari segi fisik. Dan yang jadi korman adalah mereka yang bertumbung kenduti anggap sudah gak perawat bahkan sudah punya anak. Sepenggal ungkapan Fia Falen. Fia Falen pun mengungkap realitas bahwa banyak orang yang sudah beranak banyak namun tetap langsing. Padahal aku juga punya teman yang udah brojol anak buah tapi badannya masih seksi aja agak gemerot-gemerot karena memang gak ada bakat genut dari keluarganya. Apa dia tetap dianggap perawan? Pelantun meraih bintang ini juga menyinggung perempuan-perempuan yang suka menghina sesamanya. Aku terlalu gemes sama ketikan beberapa perempuan yang suka menghina fisik sesama perempuan. Semua perempuan pasti pengen punya tubuh yang ideal, seksi, dan ramping. Tapi untuk mendapatkan itu, semua dibutuhkan usaha yang gak semua perempuan mampu melakukannya. Tutup Fia Falen Terima kasih telah menonton!